IMPACT FAMILY Begini saudara, pernah di Sudan ada seorang guru SD, dia menceritakan bahwa di kotanya itu ada seorang gadis kecil yang menjual roti, dia tidak bersekolah karena keluarganya kekurangan, ayahnya sudah meninggal, ibunya membesarkan 5 anak dan dia salah satunya. Maka hanya bisa jualan dan rupanya semua sekeluarga itu juga tidak bersekolah. Nah pada suatu hari, guru ini sedang mengajar di kelas, dia menantang murid-muridnya, ayo siapa yang bisa, ini ada soal matematika, soalnya tidak diberitahu apa, tapi waktu dia menurut, ayo siapa yang bisa, kalau kalian bisa saya kasih hadiah. Ada hadiahnya, semua di kelas itu diam, tidak ada yang menjawab. Lalu tiba-tiba di depan jendela itu ada seorang gadis bilang, pak guru, pak guru, pak guru, dia bisa ya, dia angkat tangan. Lalu ditanya, apa jawabannya? Eh jawabannya benar saudara. Wah guru ini berkesan sekali, muridnya di dalam kelas semua tidak bisa, ini anak yang hanya menyimak dari depan saja bisa menjawab. Wah pasti ini anak serdas ya. Lalu dia berinisiatif, bertanya-tanya kepada dia, akhirnya dia disuruh menjadi pendengar. Dan dia rundingan di sekolah itu, mereka setuju, oke tidak apa-apa dia menjadi pendengar. Nah saudara menjadi pendengar itu anaknya rajin, pada semester kedua ternyata nilainya tertinggi. Walaupun pendengar waktu itu gurunya memberi nilai ya. Nilainya tertinggi saudara. Wah mereka berkesan sekali sekolah itu guru ini menolong dia untuk keperluan dia sehari-hari. Tapi terus sekolah itu juga memberikan izin anak ini ikut terus. Nah pada waktu sudah lulus SMP, SD mau ke SMP, guru ini dia dikirim ke luar negeri. Jadi dia belajar ke luar negeri. Singkat cerita dia tidak bertemu selama 16 tahun. Tapi pada waktu itu kakaknya, saudaranya sudah mulai ada yang bekerja. Sama-sama kecilnya saudara, tetapi ya bekerja mencari uang. Entah bagaimana dia bersekolah. Pada suatu hari setelah 16 tahun ini, si pak guru ini pulang ke Sudan dari luar negeri. Sampai di Sudan, dia ada teman-temannya yang kuliah di fakultas kedokteran. Mereka sedang ngobrol di kafe. Sedang ngobrol-ngobrol begitu, ada seorang perempuan muda cantik. Dia memandang si pak guru ini. Pak gurunya juga memandang. Kok kayaknya aneh ya, ada sesuatu. Tetapi tidak tahu siapa. Jadi dia bertanya, siapa sih perempuan itu? Kenapa? Kamu kenal? Tidak, tetapi ada sesuatu yang dia bilang agak aneh gitu ya. Oh, dia itu dosen di sini. Dia sudah profesor. Dia masih muda, tetapi dia hebat. Dia sudah jadi profesor di kedokteran. Wah, siapa tidak tahu. Tapi tiba-tiba perempuan itu lari kepada dia. Dia dipeluk. Dia dipeluk dan perempuan itu nangis-nangis, saudara. Dulu si bapak ini tidak tahu kenapa ya menangis. Akhirnya anak dokter, profesor perempuan ini menjelaskan. Saya adalah anak perempuan dulu. Waktu kecil, bapak ini memberi saya, menyekolahkan saya. Sampai sekarang ini saya sudah jadi ya seperti sekarang ini. Karena dulu waktu SD, bapak tolong. Lalu dia diundang ke rumahnya. Si bapak ini mengatakan, dia aduh saya ambil pingsan. Ingat itu. Karena dia tidak nyana, tidak mengira. Akhirnya ke rumah mereka berbicara, ngobrol. Anak perempuan ini menjelaskan kepada keluarganya siapa Pak Guru ini. Wah, dia terharu sekali. Dan dia mengatakan, ini baru pertama kali saya merasakan bahwa menjadi guru itu, hidup dia ini berguna. Ya, kadang-kadang orang menjadi guru itu kurang dihargai ya. Tetapi, saudara, menjadi guru itu luar biasa. Kalau matanya peka, Tuhan memberikan dihikmat dan dia dapat melihat ada seorang yang istimewa dan hatinya terbuka untuk menolong. Nah, ayatnya saya bacakan, saudara ya. Memang di dalam cerita itu tidak ada ayatnya. Tetapi, ini cocok dengan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Galatia. Fasal 6, mulai ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara, itu sebabnya jangan jemuh-jemuh untuk berbuat baik. Karena kita tidak tahu siapa orang itu dan kemungkinan dia nantinya bisa jadi seperti gadis ini ya. Jadi, profesor yang istimewa. Ada yang seperti dulu ya. Ada yang jadi presiden. Obama itu kan sekolah di Jakarta. Dan, ya kita tidak tahu orang bisa menjadi apa saja. Tapi, kita sebagai, apalagi sebagai guru sekolah minggu atau keburu sekolah atau sebagai siapa saja, kita peka terhadap anak-anak kita. Kita peka, ya kita berusaha menolong. Dan, kalau ada orang yang butuh pertolongan, jangan segan-segan untuk mengeluarkan dompetnya ya, menolong orang. Karena, siapa tahu, dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan kemudian hari dan memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara, mari kita berdoa, mengucap syukur dan minta Tuhan menjadikan kita seperti guru yang tadi. Ya, Tuhan, ala Bapak kami, berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini agar tidak jemuh-jemuhnya berbuat baik kepada siapapun. Terutama juga kepada orang seiman, supaya kami mempunyai hati yang peka melihat kebutuhan orang dan rela membuka kantong kami, dompet kami untuk menolong orang berbuat baik. Karena kami tidak tahu siapa mereka. Mungkin mereka adalah orang-orang yang engkau pilih untuk menjadi seorang yang akhirnya dapat memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, senang dapat merenungkan firman Tuhan dan mendapat cerita yang inspiratif. Jangan berhenti-berhenti, jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Ya, sampai berjumpa pula. Ciao. IMPACT Family. IMPACT Family. IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY.